Hai jumpa lagi dengan aku Ecein kali ini aku mau update si pink princess aku yang beberapa kali aku posting yang pertama pernah sekarat itu karena akarnya busuk jadi sekarang udah bener-bener sehat dia udah keluar daun baru daunnya udah bertambah banyak daunnya sudah 1,2,3,4,5,6,7 mau ke delapan jadi pink princess ini kemarin itu kan aku letakin dia di rak bagian bawah tuh dia ini setiap daun dia keluar bercaknya keluar pinknya tapi tidak begitu menor tuh seperti ini tuh jadi akhir-akhir ini sekitar 3 minggu yang lalu aku letakin di rak bagian atas jadi dia kena sinar matahari langsung terkena sinar matahari pagi jadi alhamdulillah membenar-benar terbukti kalau dia sinarnya terang terkena sinar matahari pagi maka varigatanya akan semakin menor jadi disini jadi disini ini masih kuncup tuh tapi udah kelihatan banget dia menor banget tuh pinknya nge-pink banget nge-plek seperti ini jadi berbeda dengan yang lain yang lain kan cuma sedikit yang ini lumayan besar pinknya tuh wow tuh jadi daun barunya ini menor jadi untuk seterusnya aku akan tetap letakin dia di rak bagian atas supaya daun berikut-berikutnya akan semakin menor tuh jadi ini di bagian atas medianya aku letakin lumut seperti ini karena dia ngeluarin akar-akar baru jadi disini jadi akar yang bagian sininya itu aku letakin lumut supaya dia cepat memanjang akarnya jadi semakin akarnya ini dapat nutrisi maka nanti daun ke atasnya akan semakin besar tuh oke semoga informasi ini bermanfaat oh iya jangan lupa kalian subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu membuat aku lebih semangat lagi membuat video-video untuk kalian bye-bye sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih